Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi security boot file ya Jadi disini ketika saya ingin menginstall ulang laptop saya dan ternyata ada permasalahan ya Biasanya ini terjadi karena kita ada pergantian harddisk ya Oke langsung saja ke langkahnya pertama-tama kita paksa berhenti dulu mati dulu ya si laptopnya Tekan tombol powernya oke silahkan dimatikan terlebih dahulu Setelah itu kita tekan tombol power ya untuk menyalakan kembali Lalu kita tekan F2 F2 untuk masuk ke biosnya Atau tombol F10 ya atau delete untuk di laptop yang lain Silahkan Dan saya coba buka dan ini sudah terbuka ya Tekan F2 terus Nah dan ini sudah sampai di menu bios ya Nah kita fokus saja ke menu boot dulu ya Dan disini source bootnya enable ya Ini tidak bisa di klik Untuk bisa di klik kita harus berikan password dulu ya di security Di menu security nya Silahkan ke menu security Lalu pilih set supervisor ya password ya Dan disini harus kita enter Lalu masukkan password nya Saya contohkan 1 sampai 6 saja Untuk selanjutnya kita enter Kita ulang lagi atau konfirmasi password baru Nah 1 sampai 6 lagi Kita enter saja Lalu kita enter saja continue Oke setelah ini Kita coba masuk lagi ke menu boot ya Nah sekarang bisa di klik ya Scroll bootnya Nah klik saja kita pilih disable Oke disable Setelah itu kita Biasa F10 Untuk keluar dan meng-save Lalu kita pilih yes Nah kita tunggu Disini apakah Seperti tadi Ke security Atau Langsung ke booting nya ke plastik kita ya Nah jadi Ini cukup lama Dan silahkan bersabar saja ya Saya sengaja tidak potong Videonya Nah 1 2 3 Ya ini sudah masuk ya Di Di Windows Penginstalan Windows ya Silahkan setting-setting Seperti biasa Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih